Intro Pemirsa NU Jabar Channel yang kami hormati Sesi kita hari ini ngabuburit bersama tim media center PWNU Jawa Barat Kita hadirkan narasumber yang ketiga Mohon maaf sebelumnya Perkenalkan saya Mahfudin Ketua LPBH NU Jawa Barat Yang menggawangi untuk program penyuluhan di bulan Ramadan ini Kita manfaatkan untuk bincang-bincang hukum Sambil ngabuburit sama rekan-rekan sahabat tim media center PWNU Jawa Barat Kali ini kita akan hadirkan narasumber kita Sahabat kita Rekan kita Yang luar biasa Anak muda penuh talenta Advokat yang luar biasa di kota Bandung Aktifis pergerakan NU Beliau adalah Kang Saji Sonjaya SHMH Assalamualaikum Kang Saji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kira-kira mau bawa tema mbak kita hari ini Bincang-bincang dengan para pemirsa NU Jawa Barat Yang asik-asik aja Yang pasti happy terus Happy terus Apa itu diantaranya? Kita akan bahas mengenai Ramadan dan Rentenir Ramadan dan Rentenir Karena di Ramadan ini kebutuhan banyak pengen belanja uang yang cepat untuk pinjam ke Rentenir Hutang dong Hutang Hutang Kembali ke hutang Tapi kira-kira kita berdoa kalau meninggal jangan meninggalkan hutang Baik Pemirsa Jabar CNU Jabar Channel yang kami hormati Kami muliakan Kita sambil menunggu Waktu Maghrib tiba Kita bincang-bincang hukum Kali ini kita membawa tema tentang Strategi Strategi Keluar dari jeratan Rentenir Keluar dari jeratan Rentenir Atau bincang Ramadan dan Rentenir Apa hubungannya? Terbanyak yang ojol lagi ya? Pinjol Pinjol Baik Silahkan Kang Saji Untuk beberapa menit Menyampaikan prolog Nanti akan kita tanya jawab Saya sebagai us Mewakili suara-suara rakyat saja Yang terkait dengan persoalan-persoalan hutang Silahkan Kang Saji Siap Pemirsa CNU Jabar Channel Di bulan Ramadan ini Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan Yang sifatnya baik itu Kebutuhan konsumtif Ataupun kebutuhan primer ya Di satu sisi bagi seorang yang berlebih mungkin tidak masalah Tapi di sisi lain bagi masyarakat yang tidak berkecukupan menjadi masalah Dan ketika untuk menutupi kebutuhan itu mereka terpaksa mencari sumber dana yang cepat Prosesnya cepat diantar lagi Bahkan sambil rebahan pun bisa cair Ketua Jadi kemana pinjamnya Kalau pinjam ke bank harus ada jaminan Ke pegadaian pun harus ada jaminan Ke koperasi harus ada jadi anggota Maka yang cepat pinjam itu adalah ke rentenir Ke rentenir itu transaksi di bawah pohon jambu bisa cair Bahkan kalau pinjaman online itu cukup transaksi sambil rebahan Poto wajah, foto KTP cair dana Di satu sisi ini menjadi kemudahan Kita bisa cepat dapat dana Bisa mudah menyeluruhkan dana yang kita dapat sesuai dengan keinginan kita Tapi di sisi lain Ini menjadi sebuah masalah Apa masalahnya? Begini Orang ketika pinjam ke rentenir Awal mulanya itu kan hubungannya hubungan hukum keperdataan Hubungan hukum keperdataan Hukumnya pinjam-meminjam kan Oke Ketika pinjam-meminjam itu Kalau dengan rentenir Gini Rentenir itu siapa sih? Kita klirkan dulu lah rentenir Dependisikan dulu Rentenir itu siapa? Jangan-jangan nanti perbankan, kooperasi Wali Sing-Dising, jadi rentenir Rentenir itu Kalau dilihat dari nomenklatur hukum Emang belum ditemukan Dalam perundang-undangan Peraturan-peraturan Definisi rentenirnya itu Tidak ada dalam peraturan Perundang-undangan positif kita Oke Itu dari definisi hukum positif Hukum positif Yang ada itu hanya Dalam undang-undang Kori Nomor 2 tahun 2022 Itu pasal 15 Surup C Salah satu tugas Sewenang Polri itu adalah Mencegah tumbuh kembangnya penyakit masyarakat Oke Penyakit masyarakat Kemudian dalam penjelasan pasal itu Disebutkan Bahwa salah satu Penyakit masyarakat itu adalah Lintah darat Apalagi itu istilah lintah darat? Itu pun tidak disebutkan sebagai rentenir Tapi lintah darat ini merupakan Sinonim atau persamaan dari rentenir Ada rentenir Ada lintah darat Ada bank kelek Kenapa bank kelek? Karena bawa buku di kelek Di ketiak ini ya Bank kelek Kemudian apalagi ya Bank emok Biasa seperti itu ya Di masyarakat Apa sih rentenir itu? Tapi kalau kita lihat di Kamus besar Indonesia Bahwa rentenir itu adalah Satu orang atau lembaga Ini unsurnya Subjeknya Bisa orang atau lembaga Kemudian Usahanya membungakan uang Misalkan memberikan pinjam satu juta Menjadi ada lebihnya Dan yang mengusaha berarti berkali-kali dong Tidak satu kali Sebagai usahanya Yang ketiga Usahanya ilegal Oh ilegal Ilegal Kalau bank berarti keluar Bukan rentenir Karena legal Operasi Kalau operasi benar legal Kalau rentenir Usahanya ilegal Karena tadi usaha Berarti kan harus legal Usahanya Yang ketiga Bunganya tidak wajar Oh bunga tidak wajar Tidak wajar Kadang Tidak lazim Tidak lazim Kalau bunga wajar Kalau kooperasi itu RAT Kalau misalkan perbankan Jelas itu bukan Bukan bank Bukan rentenir Bisa ukur kewajaran Mereka biasa mengatas Namakan kooperasi Dan ukurannya itu adalah RAT Dan kalau misalkan Rentenir itu mengatas Namakan kooperasi Mereka tidak RAT Sehingga bunganya itu tidak wajar Karena semena-mena Satu lagi terakhir Tentu ada perbuatan melawan hukum Di dalamnya Itu yang disebut dengan Rentenir Perbuatan melawan hukumnya Merugikan terhadap Si masyarakat ini Terhadap korban ini Merugikan apa? Menguntungkan? Nah gini Balik lagi ke tingkat nanti Awal mula seperti menguntungkan Awal mula itu hubungannya Hubungan transaksional Hubungannya hubungan hukum Hubungannya pinjam-meminjam Oke Yang penting Andarido Bunganya sekian Selesai gitu Tapi Karena bunganya tidak wajar ini Maka masyarakat Yang awalnya pengen kemudahan Yang awalnya dia itu pengen cepat dana Maka dia akan terprosok Kepada jeratan rentenir Karena yang dibayar itu Hanya bunga-bunga-bunganya saja Oke baik Sebentar saya potong dulu Yang harus disederhanakan Ini kita Memberi penyuluhan hukum Kepada Masyarakat Pemirsa NU Jabar Channel Yang kita sasarannya adalah Warga awam Warga kita Warga NU Jamaah kita Yang Pemahaman sederhana saja Rentenir teh itu Yang dimudahkan Rentenir itu Orang yang usahanya Membungakan uang Ilegal ya Ya ilegal Nah oleh karena itu Ini pengertian rentenir Dalam pengertian hukum positif Bukan dalam pengertian Hukum pikih Islam ya Kalau pikih Islam Ya masih debatable juga Kalau hukum Islam Kan kita harus Maghrib Harim Lihat dulu Ada nggak unsur Maisir, Goror, Ribanya Kemudian Batil dan Harimnya Kalau Kalau melihat dari unsur Maghrib Harim ya Maisir, Goror, Ribah, Batil Jelas Dalam rentenir itu Ada semuanya Terpenuhi semuanya Masuk Apa bedanya rentenir Dengan pinjol sekarang Yang lagi heboh Yang lagi booming Tadi belum pertama ketua ini Jadi masalah itu ya Awal mula seperti itu Nah nanti lambat laun Orang yang pinjam Ke rentenir ini Dia akan menghalalkan Segala cara Yang penting saya bisa bayar Maka Yang awalnya Hanya sifat yang transaksional Hubungan perdata Hubungan ekonomi Nanti akan berpengaruh Kepada Masalah spiritual korban ini Korban Peminjam Peminjamnya Akan berpengaruh Pada masalah sosial Debiturnya Oke Dan ujung-ujungnya Pada masalah kriminal Yang penting Saya bisa bayar Saya mencuri Apa Saya melakukan perbuatan pidana Yang penting Saya bisa bayar Ini sangat Ini menjadi penyakit masyarakat Ini yang harus diberantas oleh Kita semua Harus diminimalisir Gerak rentenir ini Enggak Itu Awal ini antara Sebutlah nasabah dengan kreditur Antara yang hutang Dengan yang berhutang Kan ini awalnya Sepakat Sepakat Nah Sebutlah misalkan Disederhanakan Pinjam 1 juta Oke Misalkan kembalinya Per hari 10 ribu Kan gitu Dalam sekali Dua kali Si nasabah Yang berpinjam ini Mampulah mengembalikan Tapi keempat Ketika lima Berikutnya Enggak mampu mengembalikan Kan gitu Apa yang Bisa dilakukan Oleh yang berhutang ini Oleh nasabah Terhadap tekanan Si rentenir ini Oke Ketika ketiga Keempat Dia itu Tidak bisa membayar Maka kebiasaan Rentenir adalah Menawarkan pinjaman baru Oh Menawarkan pinjaman baru Menawarkan pinjaman baru Untuk diperbaharui Atau misalkan ada Gengnya lagi Memberikan pinjaman Sehingga dia Yang asalnya Ke satu orang rentenir Maka dia Akan pinjam Ke beberapa orang rentenir Sebetulnya Yang digunakan itu adalah Rentenir pertama Rentenir kedua Ketiga keempat itu Hanya untuk menutupi Hutang-hutang sebelumnya Baik Pertanyaan lanjutannya adalah Apa yang bisa dilakukan Oleh nasabah Yang berhutang ini Ketika dapat tekanan Yang luar biasa Yang pertama Yang pertama nih Hentikan pinjaman Nah ya Hentikan pinjaman Ini persoasnya Lagi-lagi Hentikan dulu pinjaman Maksud saya itu Jangan sampai dia Minjam lagi Oh Karena kalau dia Minjam lagi Maka akan ada Masalah baru Hentikan pinjaman Pinjaman pertama tadi itu Semuanya Tidak ada istilah lagi Saya mau minjam Untuk bayar hutang ABCD Jangan Hentikan pinjaman Ya hentikan pinjaman Itu kan dengan lunasi Ya kalau yang lunasi Harus dilunasi Ini dia akan minjam lagi Untuk menutupi Hutang-hutang sebelumnya Hentikan pinjaman Ke siapapun Cukup selesaikan Yang sudah ada Itu satu Yang kedua Jangan malu punya hutang Malu? Punya hutang Karena orang itu Kadang malu kan Ini sih Ini banyak hutangnya Malu dong Malu ya Jangan malu punya hutang Hutang itu kan bukan aib Diperbolehkan dong Kita berhutang Malunya itu kan Kalau nggak bisa bayar Iya Itu suka malu mereka Masyarakat itu Tapi kan bukan masalah Emang kalau kita malu Emang bisa lunas hutang Kan nggak? Jangan malu punya hutang Maksud saya gimana? Ngobrol sama keluarga terdekat dulu Bisa ngelesaikan hutangnya Oke iya Rata-rata kan ibu-ibu nih Rata-rata ibu-ibu Ngobrol dulu sama suaminya Ngobrol dulu sama keluarganya Ngobrol dulu sama temen-temennya Itu Tapi ingat Ngobrol ini untuk solusi Bukan untuk minjem lagi Bukan untuk minjem lagi Bukan untuk minjem lagi Yang ketiga nih Yang ketiga nih Yang ketiga Hentikan pembayaran Maksudnya? Dengan sirantiner Hentikan dulu pembayaran Sebelum sepakat Yang dibayar Hanya pokoknya saja Oh Karena Itu yang bisa dilakukan Perlawanan namanya Perlawanan Terus kita bangun motivasi Tidak ada orang Yang dipenjara Karena hutang Oke Karena masyarakat kan takut Oh saya punya hutang Saya takut dipenjara Saya hutang dipanggil sepolisi Enggak Ini masalahnya Masalah perdata Masalah pinjam Minjam Bahkan justru bisa sebaliknya Terhadap rentenir ini Yang bisa dipenjara Betul Kalau ada Usahanya ilegal Apalagi dia ada intimidasi Jelas-jelas legal Nah persoalannya Nah ketemu nih poinnya Bagaimana kita Memberdayakan masyarakat Warga jamaah kita Yang sudah terlanjur Terjebak Pada pinjaman rentenir Punya keberanian Untuk melawan rentenir itu Ya itu Salah satunya Dengan ngobrol Dengan keluarga terdekat Biar motivasinya itu Terbuka Meningkat Untuk menyelesaikan Semangat Untuk menyelesaikannya Dan hentikan pembayaran Kepada rentenir itu Harus kuat Harus kuat Dihentikan pembayaran Sampai ada deal baru Sepakatan baru Yang dibayar Hanya sisa pokok Terus jangan lagi Nenai tangan Sembarang nenai tangan Apalagi menyerahkan Barang jaminan Dan lain-lain Jangan Nah emang itu betul Keberanian Tentu keberanian ini Akan muncul dari pemahaman Nah ini pemahaman Orang berani Karena ada pemahaman Pemahaman Orang takut Karena tidak tahu Masalah Tidak paham masalah Jadi tidak ada orang Di penjara Karena hutang Hutang itu Bajib dibayar Berapapun Selesaikan Kalau dengan rentendir Pokoknya Atau Sisa pokok selesaikan Yang sulit itu Kalau ada jaminan Tapi jarang Dengan rentendir itu Ada jaminan Baik Sekarang kita geser Ini fakta Di masyarakat Sudah seperti ini Siap Masyarakat kita Warga Jawa Barat Masanya Pak Gubernur Kang Emil Ini kan jabar Juara lahir batin Enggak Enggak punya kepedulian Apa Pemprov punya Program Untuk bisa Pemudaian masyarakat Agar terhindar Dari rentendir ini Kaitan dengan penyelesaian Rentendir ini Satu Dari masyarakatnya sendiri Pertama Literasi keuangan Masyarakat Sangat minim Literasi keuangan Masyarakat Sangat minim Yang kedua Masyarakat sendiri Harus memilih Mana keinginan Mana kebutuhan Ketika kita meminjam itu Ini betul-betul Durut atau tidak Yang ketiga Sebelum kita Terjerat Masyarakat Rentendir Maka alangkah lebih baiknya Masyarakat itu Bergabung Dengan kooperasi Misalkan Kemudian Dia aktif Di dunia sosial Yang adanya fundraising Itu Upaya-upaya preventifnya Tentu ini akan Berkembang Kalau masyarakat itu Punya jiwa Pemberdayaan Berdaya Usaha ekonomi Oke Pertanyaan siang ulang Untuk yang Masalah pemerintah Kebijakan pemerintah Ini tahu saya Kalau di kota Bandung Yang saya tahu Ada namanya Satgas Anti Rentenir Satgas Anti Rentenir Ini untuk kota Bandung Kalau di Provinsi Upaya preventifnya itu Merlui kredit Kalau tidak salah ya Kredit Melati Dari Bank Jabar itu Oh dari Bank Jabar Melati itu melawan Rentenir Oh kredit Melati Kemudian ada lagi Sekarang lagi dibentuk Namanya TPA KD TPA KD Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Siapa itu leading sectornya Itu Beberapa stakeholder Yang berkepentingan Dalamnya Di dalamnya ada Bank Ada OJK Ada OPD OPD pemerintahan Termasuk Di dalamnya ada Koperasi Itu upaya-upaya Preventif Agar masyarakat Tidak terjerat Bagaimana cara Pensosialisasikan Agar itu bisa Masif Agar bisa sampai Ke masyarakat Program-program itu Seperti Pemkot Bandung Sudah ada Satgas Rentenir Bisa ditiru Tidak oleh Kabupaten-kota yang lain Tergantung Mau tidak Yang kedua Pemprog Dengan melalui BJB-nya Kredit Melati itu Nyampe tidak Ke masyarakat bawah Salah satunya Seperti ini Dengan Kabupaten-Burit ini Kita bisa tahu Kita mau kemana Kalau kita butuh dana Yang logis Legal Dan kita juga harus Bisa memilih Oh ini betul-betul Kebutuhan saya Eh padahal kita di NU Banyak majelis taklim Dan kebanyakan Korban rentenir itu Ibu-ibu Dan ibu-ibu ini Pasti orang NU Biasanya Nah oke Baik Bagaimana literasi Keuangan Ini Terejawantah Kedalam Basis kita Di majelis-majelis Taklim Ibu-ibu itu NU itu Nah Ini kan sesungguhnya Peran-peran Para pengurus Para pengurus Kiayi juga berperan Peran para pengurus NU PC MWC Sampai ke Ranting Kan gitu Tapi ke majelis-majelis taklim Ibu-ibu Persoalannya Aku maha Ben ngejelaskan ke majelis taklim Para pengurus Ketika Ustadz atau Kiayi Mengharamkan riba Mengharamkan rentenir Nanti mas rekan nanya Pak Kiayi Pak Ustadz kemana Atau saya pinjem Nah gitu kan Gak usah pinjem Lah saya butuh dana darurat Nah disitulah Peran kita masuk Ini loh ibu Kita ada program A, B, C, D Kemudian kalau saya sih Selalu menggaungkan Ada yang namanya Gerakan sosial masjid Jadi gerakan sosial masjid itu Dana yang terkumpul Di kenseleng itu Jangan semua Untuk infrastruktur masjid Tapi sisihkanlah Berapa persen Kayak 10 persen Untuk pemberdayaan masyarakat Atau jamaah Di lingkungannya Ini harus dikelorakan Kan kalau sekarang kan Dana kenseleng masjid itu Puntunnya Buat listrik Misalkan Pantot Kotib Sedangkan masyarakat Di daerahnya sendiri Puntun dalam bentuk Bisa kelaparan Bahkan saldo Nah ageng-ageng Puluhan juta Tersaldo Sisihkan sebagian Untuk pemberdayaan masyarakat Dan Ataupun misalkan Untuk penyelesaian Rentenir Kalaupun mau pinjam Sifatnya Korul Hasan Korul Hasan Itu pinjaman tanpa bunga Bisa membentuk Koperasi-koperasi masjid Agar masjidnya makmur Masyarakat jamaahnya Sejahtera Ketika masyarakat Masjidnya makmur Masyarakatnya sejahtera Otomatis Rentenir akan hilang Karena rentenir itu ada Karena Ada orang yang membutuhkan Termasuk pinjol ya Pinjaman online Yang ilegal Nah bagaimana Mengindari pinjaman Ini lebih Lebih Radar ribet ini Pinjol-pinjol ini Kalau pinjol itu Lebih mudah Dan segmentasinya Biasanya Anak-anak muda Kalau gap-tek Kayak kita Agak susah Kayaknya Jadi Lebih mudah Cara pinjamnya Cukup Download aplikasinya Kemudian di foto Wajah foto KTP Ada beberapa petunjuk aplikasi Selesai cair Dampaknya Efeknya Kalau peminjam Ojol ini Tidak Pinjol Si pinjol ini Yang nasabah Nasabahnya Terus gak bayar nih Ancamannya sebar data Ancamannya sebar data Ketika di ancaman sebar data Maka dia akan malu Ketika malu Tidak sedikit Orang Karena terjebak Pinjol Saya mau bunuh diri pak Saya mau jual ginjal pak Seperti itu Ada yang cerai banyak Secara hukum positifnya Ketika si kreditur ini Menyebarkan aibnya Si peminjam Si nasabah Kan nasabah bisa juga Melakukan gugatan Undang-undang ITE Bisa lagi Sangat bisa Melaporkan Ke pihak kepolisian Pihak kepolisian Dari sekian juta pelapor Mungkin ya Susah juga menindaknya Maka kemarin Kalau saya lihat di berita Ya instruksi presiden Dan Kapolri kan Apa namanya Pinjol itu diberantas Sampai ke kantor-kantornya Dan ditangkap Tapi Mati satu tumbuh seribu Kemarin sempat Tidak Sepi Sekarang sudah rame lagi Gitu Mulai Bisa gak kita rada Memprovokasi nih Rada memprovokasi Jadi masyarakat Pinjaman saja Pinjol-pinjol tuh Setelah pinjam Terus stop Gak usah dibayarin Tapi tidak baik Bagaimanapun Hutang harus dibayar Itu namanya mencuri itu Kan ditawarin Ditawarin pinjaman tuh Gak boleh itu Ditawarin pinjaman Karena prinsipnya Hutang harus di Bayar Apalagi yang digunakan oleh kita Tapi bayarlah Dengan angka yang Wajar Dengan bunga yang wajar Oke Baik Makasih nih Bang Ersan Sama-sama Dua poin yang kita bisa tangkap Dari pembicaraan kita ini Pemirsa NU Jabar Channel Yang kami hormati Kami muliakan Ada dua poin yang bisa kita tangkap Yang pertama adalah Hindari Hutang Ke rentenir Karena ada banyak Fasilitas Pemerintah Yang sudah memberi Literasi keuangan Kemudahan keuangan Kepada masyarakat Khusus bagi warga NU PWNU Jawa Barat Sudah bekerja sama MOU Dengan bank BJB Untuk kredit-kredit Usaha-usaha Perbantuan-perbantuan Usaha Kepada warga jamaah NU Di antaranya adalah Pemberdayaan Jamaah-jamaah Majelis-majelis taklim Ibu-ibu itu Agar bisa Bertanya Kepada ketua MWC Ketua rantingnya Ketua PCNU Agar menghindari Pembiayaan-pembiayaan Yang di luar perbankan Itu poin pertama Poin yang kedua Adalah Bahwa Harus punya Keberanian Pertama Keberanian Terhadap Rentenir Dan keberanian Terhadap Kreditur-kreditur Yang rentenir itu Yang sifatnya Sampai pada posisi Ada Kesepakatan baru Jadi jangan takut Kata pangerse Tadi Jangan malu Berhutang Karena pertama Hutang itu Bukan dosa Jadi Orang punya hutang Gak perlu malu Bukan dosa Yang kedua Beresi hutang Lunasi hutangnya Kan gitu Jangan pinjem lagi Jangan pinjem lagi Saya kira itu kan Siap Nah Jadi nanti Pemerintah juga Harapannya Ini ada bagus Contoh pemerintah Kota Bandung Ada Satgas Anti Rentenir Harapannya Agar di Kota-kota kabupaten Lain di sejauh barat Bisa mengambil Contoh Kota Bandung Membentuk Satgas Anggarannya dari APBD Dianggarkan oleh APBD Timnya dari siapa saja Personilnya Harus melihat Itu Harus melihat Personilnya Dan itu harus Diberdayakan masyarakat Yang ketiga Adalah Masjid-masjid Masjid-masjid taklim Agar mampu Memberdayakan Ekonomi umat Memberdayakan Ekonomi masyarakat Agar terhindar Dari pembiayaan-pembiayaan Yang bersifat rentenir Dan merugikan Kita warga NU Atau jamaah Atau nasabah Saya kira itu Pemirsa NU Jawa Barat Channel Yang kami hormati Yang kita bisa tarik kesimpulan Dari perbincangan kita Ngamu Burit Bersama Kang Saji Dan tim Media Center PWNU Jawa Barat Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf Atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oleh masyarakatuh Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian